Berkumpul di dapur untuk membuat kue bersama teman pada sore hari sangat berkesan. Tapi terkadang agak sulit menentukan akan membuat apa. Alice ingin satu makanan, tapi Hannah tidak. Sepertinya Emily membuat permintaan khusus, pancake. Keputusan sudah bulat teman-teman, pancake hangat. Dan ini resepnya. Kita bisa membuat ini kan teman-teman? Siapkan semua bahan yang diperlukan. Dan perhatikan jalanmu pastinya. Mangkuk itu terlalu kecil, Alice. Nah, itu baru pas. Kamu kesulitan. Oh, terima kasih bantuannya, Hannah. Aduh, kenapa sulit dibuka sih? Hati-hati, jangan sampai tepungnya tumpah. Sekarang waktunya mengaduk adonan. Begitu siap, tuangkan sedikit ke panggangan dan lihat keajaiban terjadi. Kayaknya sejauh ini bagus kan? Hei teman-teman, aku pulang. Tidak! Kamu bilang mau pancake kan, Emily? Kurasa maksudnya bukan itu. Dan langsung saja, ayo mulai tantangan seni pancake. Satu, dua, tiga. Ayo buat pancake emoji tingja, teman-teman. Hannah yakin sekali membuatnya. Mulai! Mereka memasukkan adonan ke botol agar mudah dikeluarkan. Dan Hannah benar-benar santai melakukannya. Sementara itu, Alice langsung menuangkan adonannya. Apa itu manusia salju? Aku gugup dengan hasilnya. Jangan tersinggung, Alice. Tapi Hannah sepertinya menang kali ini. Tapi setidaknya, Alice tak takut mencoba-coba warna. Hei, punya Hannah kayaknya bagus. Mungkin bagus kalau aku tambah warna coklat. Panggangannya makin panas. Semoga pancake mereka tidak gosong ya. Wah, Alice menambahkan warna lagi. Tidak! Jangan tutupi wajahnya. Oke, sudah bisa dibalik? Ini momen pembuktian. Dan kamu akan kalah, Alice. Aku menang telah. Oh-oh, ini tidak bagus. Hahaha, jelek sekali pancake-nya. Ayo balikan pancake-mu, Hannah. Hati-hati. Wow, itu menakjubkan. Alice pun bisa mengakui pancake Hannah lebih bagus. Yap, Hannah jelas pemenang babak ini. Ayolah yang benar mainnya. Selanjutnya, karakter favorit kita, Spongebob Squarepants. Mereka jelas penggemarnya. Jangan lupa semprotan anti lengket. Ini dia. Ternyata sarapan butuh konsentrasi dan fokus juga. Hmm, sepertinya Alice dan Hannah punya ide sama. Mungkin lebih sulit menentukan pemenangnya nih. Hei, punya Alice kayaknya bagus. Punyaku harus lebih bagus. Wow, itu kayak kembar. Dari mata besar sampai kaki kecilnya. Aku belum mencium aroma sedap pancake. Dan semudah itu, warna sungguh menghidupkannya. Oh-oh, kemana wajah di Spongebob, Alice? Wajah Spongebob Hannah juga hilang. Baiklah, ayo balikan ini. Siap, balikan. Itu keren sekali. Hannah jelas puas dengan dirinya. Apa pancake Alice juga akan bagus? Wow! Tapi lengannya terlipat di bawahnya. Dan Emily tidak terlalu senang dengan itu. Itu tak sengaja. Tak apa-apa. Aku tak akan mengurangi skormu, Alice. Itu sebabnya babak ini seri. Selanjutnya, Pikachu. Pikachu. Gimana cara buatnya tuh? Aku bisa membuatnya. Baiklah, kalian tahu aturannya. Kayaknya Hannah sedikit menyontek. Terkadang kamu butuh inspirasi, kan? Dan kelihatannya, Hannah butuh banyak inspirasi agar berhasil. Hei, Alice. Hei, Alice. Bagaimana pancake-mu? Uh, punya Hannah tak mirip Pikachu sama sekali. Tapi mirip apapun itu, hasilnya lucu. Oke, teman-teman. Waktu kalian sedikit lagi. Wah, pancake Alice mirip Pikachu banget, kan? Dan pancake Hannah? Entah apa itu. Gimana cara buat matanya ini? Apa aku benar? Hmm, aku mau membantu, Alice. Oh, kamu mau membantuku? Begini saja ya. Oh, hati itu manis sekali. Setidaknya mereka bersenang-senang. Sekarang, waktunya mengisi karakter dan siap-siap membalikan. Kamu baik sekali sudah membantu, Hannah. Sebaiknya cepat. Waktu hampir habis. Bunyikan drumnya. Ketegangan ini membuatku gugup. Astaga. Dia memang lucu. Tapi emangnya itu Pikachu. Coba lihat punyamu, Alice. Boom! Tika, Tika, Alice. Selanjutnya, Batman. Wah, ini pasti yang paling sulit. Tapi tenang, kita pasti bisa. Kalian bisa menggambar simbol Batman tanpa menjiplaknya? Sepertinya Alice benar-benar bisa. Hei, jangan curang, Hannah. Hannah mungkin butuh bantuan. Itu kelihatan agak aneh. Punya Alice hampir sempurna. Tapi kita masih harus menambahkan lingkaran dan warna latar. Sepertinya sedikit lagi selesai. Beri sedikit garis lagi. Dan itu akan jadi pancake superhero. Ini dia. Balikan pancake-mu sebelum gosong, Alice. Aduh, jangan sampai rusak. Itu sempurna, kan? Alice menang. Itu bukan kejutan lagi. Kalian bisa membuat pancake dengan logo 1-2-3-go challenge? Ini akan sulit. Tapi jelas keren. Babak ini akan menguji ingatan dan keahlian seni Alice dan Hannah. Terutama karena mereka harus menggambarnya terbalik agar tulisannya benar saat dibali. Tapi seniman pancake ini tampaknya bisa mengatasinya. Adonan warnanya terlihat bagus. Tambahkan beberapa hal lagi dan pancake siap dibalikan. Alice kesulitan mengakali cara menutup tulisan agar tak lumer ke latar belakang. Hati-hati, Hannah. Jangan sampai kerja kerasmu hancur. Waktu habis. Taruh botol adonannya. Ya, itu terlihat bagus, Hannah. Aromanya juga sedap. Kita lihat apa Alice bisa mengungguli maha karya, Hannah. Uh, itu kelihatannya agak aneh. Tapi kalian sudah berusaha keras. Hmm, tahu tidak? Aku akan berbaik hati di babak ini. Kalian berdua menang. Selanjutnya, emoji menangis yang terkenal. Uh, kita tahu betul itu. Kita sering menggunakan ini. Semoga takkan ada yang menangis di akhir babak ini. Menariknya, Hannah dan Alice punya pemahaman berbeda untuk simbol terkenal ini. Dan Alice tampaknya lebih fokus pada detail. Tapi semua itu tidak ada artinya. Hasil akhirnya cenderung berbeda. Oh, pancake-mu kelihatannya lucu, Alice. Hannah, akhir mata itu besar sekali. Hati-hati, Hannah. Jangan menghabiskannya. Mungkin Alice bisa meminjamkannya lagi pula bersama kita bisa. Jangan sampai hidungmu masuk ke sana. Ups, maaf. Oke, Hannah. Kita lihat hasilnya. Aduh, robek. Oke, tak apa-apa. Gambarnya masih kelihatan, kan? Waktunya menunjukkan maha karyamu, Alice. Dan balikan. Hei, itu luar biasa. Seperti gambarnya. Itu sempurna. Bagaimana juri Emily? Alice jelas menang di babak ini. Yes, aku menang lagi. Keadaan benar-benar menggila. Kalian bisa membuat pancake dari pancake? Ini akan jadi tantangan sulit, kan? Untuk desain ini, kamu harus tahu mulai dari mana. Dan para cewek ini punya pemahaman berbeda untuk pancake mereka. Alice tampak menggambar pancake-nya. Tapi Hannah sepertinya membuat tumpukan pancake sungguhan. Mana yang menurutmu akan menang? Siapapun dia, karya akhir ini jelas akan terlihat berbeda. Sebaiknya ambil piring untuk pancake-mu, Hannah. Boleh kupinjam sudip itu, Alice? Akanku tumpuk ini seperti dalam gambar. Hampir selesai. Ini dia, selesai. Uh, aku hampir lupa satu sentuhan akhir. Apa enaknya tumpukan pancake tanpa sirop lezat? Uh, awas pancake terbang, Emily. Uh, penyajian makanan yang cukup aneh. Hei, ini enak. Kumakan ya. Apa tantangan ini membuatmu ingin makan pancake? Bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa berlangganan laman YouTube Want to Trigo Challenge Indonesian agar tak ketinggalan video keren seperti ini. Terima kasih telah menonton!